Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidi Susanto MPD dari SMKN 2 Bandar Wampung. Mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, dalam hal ini saya akan menyampaikan mundur 1.1 refleksi diri materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. KHD mendefinisikan pendidikan sebagai suatu tuntunan dalam proses hidup dan tumbuh kembangnya murid. Menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD juga menyampaikan, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Pembelajaran yang mencerminkan KHD 1. Berpusat pada murid 2. Mengikuti perkembangan zaman 3. Tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan 4. Membangun budi pekerti dan berfokus proses, bukan hasil Filosofi KHD dapat juga terwujud 1. Guru dapat bersifat amung 2. Pembelajaran bersifat kodrat alam dan kodrat zaman 3. Kemerdekaan dalam memilih metode dan evaluasi Konsep pemikiran KHD Pertama melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan efek pada proses pembelajaran Dan ketiga, bahwa pendidikan harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat Terima kasih Demikian yang dapat saya sampaikan Salam Guru Penggerak, saya Edy Susanto OPD Terima kasih